Memenggal kepala Hey guys, it's Nessie And welcome back to NEROR Kita sudah hampir di penghujung Spooktober And I truly hope, aku bener-bener harap kalian Enjoy konten-konten yang kita cajikan Spooktober kali ini But ya, masih ada beberapa hari di Oktober 2021 Dan masih ada beberapa konten spesial dari NEROR Hope you guys like it Anyways, meskipun banyak orang yang gak suka ngomongin tentang hal ini By the way juga aku lagi pake acne patch Yap, benci banget jerawat Katanya ini bekerja Jadi let's hope it does But anyways, tanpa basa-basi lagi Ayo kita masuk ke materinya Jadi, meskipun banyak orang nih yang gak suka ngomongin tentang hal ini Gimanapun juga kematian itu adalah sesuatu yang inevitable Pasti akan datang Tidak bisa dihindari Sebagian besar manusia tentunya berharap dan berdoa Supaya nantinya kita meninggal dalam keadaan tenang di usia tua Namun kenyataannya Kematian adalah satu hal yang sangat misterius Yang tidak bisa diprediksi sama siapapun Bahkan in some cases Hidup seseorang tuh bisa berakhir dengan tragis Kurang beruntung Atau bahkan sulit dimengerti So, hari ini kita akan bersama-sama Membahas beberapa kasus kematian Paling naas Atau bisa dibilang Paling questionable Bisa dipertanyakan di dunia So, without any further ado Stops news you Cause shit's about to go Down Kita akan mulai video ini dengan kasusnya Asia Lishon Ferguson Kasus ini terjadi di tahun 2008 Di Georgia Tepatnya di sebuah amusement park Taman hiburan Yang bernama Six Flags Over Jadi suatu hari Asia yang pada saat itu baru berusia 17 tahun Untuk pergi ke Six Flags Over Georgia Bersama keluarga dan teman-temannya Hari itu musimnya menjadi hari yang sangat menyenangkan buat Asia Tapi sayangnya ada sebuah tragedi yang justru menimpanya Jadi Asia ini naik roller coaster sama temannya Dan di saat itu dia tuh lagi menggunakan topi Nah saat roller coasternya bergerak Topinya Asia ini jatuh ke tanah Tepatnya di restricted area yang lumayan berbahaya Alih-alih mengikhlaskan nih bahwa topinya jatuh Setelah wahananya berhenti Asia ini dan temannya malah justru memanjat Dan memasuki area terlarang tersebut Padahal di pagernya tuh udah ditulisin bahwa area itu sangat rawan dan berbahaya Gak lama nih dia melihat-lihat area itu Dan akhirnya dia menemukan topinya Topinya tergeletak tepat di bawah lintasan roller coaster Asia lalu jongkok ke bawah lintasan itu But unfortunately ketika Asia berdiri Roller coaster melaju dengan kencang tepat di depannya Dan memenggal kepala Asia Oh my god Oh wow Ada ilustrasi kejadiannya Wah kenapa aku mikirnya dia cewek ya Karena namanya Asia Dia masuk Dia ambil topinya Aduh Aduh Oke Oke Oh wow Serem banget Next Next ada kasusnya Corey Terry Pada malam 8 November tahun 2011 Corey Terry yang waktu itu berusia 33 tahun itu Bermain bola basket di gedung olahraga Stephen Dekater Middle School Amerika Serikat Setelah 45 menit permainan Corey ini meminum sekaleng Red Bull Nah tiba-tiba aja Corey ini merasa pusing Terus dia jatuh ke lantai Para petugas pun ditelepon Dan datang ke lokasi Dan Corey ini langsung dinyatakan Meninggal saat itu juga Setelah diusut Ternyata Petugas menemukan bahwa Penyebab kematian Corey adalah Karena Idiopathic Dilated Cardiomyopathy Atau DCM Atau dalam bahasa Indonesia Terhentinya denyut jantung Corey DCM ini bisa dipiju banyak hal Seperti penyakit Keturunan Atau kecanduan Minuman beralkohol Nah naasnya nih Dalam kasusnya Corey DCM yang dialami dia itu Karena mengonsumsi 12-15 kaleng Red Bull Setiap harinya Khususnya setelah Dia berolahraga Nah naanya Patricia Terry pun Sempat bilang bahwa Corey ini gak merokok Dia aktif Dan sangat-sangat sehat Namun Pria yang bekerja Sebagai buruh bangunan ini Juga diketahui Sangat kecanduan Dengan Red Bull Katanya supaya Dia selalu bersemangat Saat bekerja Nah setelah kejadian ini Patricia mengajukan Dengan tuntutan hukum Sebanyak 85 juta dolar Atau sekitar 943,7 miliar Kepada Red Bull Red Bull menolak berkomentar Soal peristiwa ini Akan tetapi Juru bicara perusahaannya Mengatakan bahwa Lembaga kesehatan Di seluruh dunia Setelah menyimpulkan Bahwa Red Bull Energy Drink Itu aman dikonsumsi Jika tidak Minuman ini Tidak akan terjual Sebanyak 35 miliar kaleng Di 165 negara Selama 25 tahun terakhir However Dalam pengaduannya Patricia menyebutkan Bahwa setidaknya Ada 9 kasus kematian Di seluruh dunia Yang berkaitan Dengan Red Bull Selain itu Studi ilmiah Juga menyebutkan Bahwa minuman tersebut Berpotensi bahaya Untuk kesehatan Terutama bagi remaja Dan mereka yang Berolahraga Ya tapi Maksudnya Minum 12-15 kaleng Setiap harinya I'm pretty sure Red Bull tidak pernah Mengajurkan itu juga That's insane Gila abis main basket Dia minum Red Bull Gimana menurut kalian Kasus yang satu ini Apakah lawsuitnya valid Atau tidak Coba komen di bawah Next Next ada kasusnya Kino Butler Kino Butler adalah Seorang pria Yang tinggal di Erie Pennsylvania Amerika Serikat Dia tinggal nih Bersama pacarnya Windy Thomas Suatu hari pada 18 Maret Tahun 2018 Mereka nih lagi Minum-minum gitu Kino dan Windy Tiba-tiba bertengkar hebat Tengkarannya ini Mulainya tuh Cuman verbal Cuman ngomong kan Aduh mulut Lama-lama berubah Jadi pertengkaran fisik Windy yang memiliki Berat badan 136 kg Tak disangka-sangka Tiba-tiba loncat Ke arah Kino Dan mendudukinya Ceweknya Yang 136 kg Tiba-tiba loncat Ke cowoknya Dan tiba-tiba Mendudukinya Kino yang hanya Memiliki berat badan 54 kg Gak kuat menahan Beban sebesar itu Dan mengalami Sesak napas Selain itu Windy juga Menusuk Kino Di bagian tangan Dan memukulnya Dengan kaki meja Yang sudah patah Karena kehabisan oksigen Kino akhirnya Menghebuskan napas Terakhirnya pada hari itu juga Menyandari hal itu Windy lalu Menelpon 911 Dan berteriak I killed my boyfriend Saat di pengadilan Windy mengaku Bersalah dan dijatuhi Hukuman penjara Selama 18-36 tahun Lamanya She told investigators That she smothered Butler With the weight of her body And that she cut him On the hand with a knife And hit him With a table leg That's crazy Oh my god Next Next ada kasusnya Ashley O'Connor Ashley O'Connor adalah Seorang wanita Asal Plano Texas Amerika Serikat Yang berusia 30 tahun Dan baru saja menikah Pada Juli tahun 2017 Ashley, suami Dan orang tuanya Datang ke acara pernikahan Salah satu anggota keluarga mereka Di Maryland Selepas acara itu Mereka lalu memutuskan Untuk main nih Ke sebuah pantai Di Ocean City Seperti pengunjung pantai Pada umumnya Ashley dan keluarga pun Main-main pasir Di pantai Mereka bikin-bikin castle Bikin istana Mengubur kakinya di pasir Dan menggali-gali lubang Pas lagi mereka main-main nih Ada seseorang yang tidak dikenal Itu menggali lubang Yang sangat dalam Di pasir Padahal di pantai itu Ada aturan yang tertulis Bahwa lubang di pasir Tidak boleh lebih tinggi Daripada lutut Ashley yang lagi jalan Di sekitar itu Tiba-tiba terjatuh Masuk ke lubang Dalam yang menganga itu Dan Ashley pun teriak-teriak Minta tolong Tapi pasir-pasir Di sekitar lubang itu Tiba-tiba saja Berjatuhan Dan lubang itu pun tertutup Keesokan paginya Keesokan paginya Dua orang pengunjung pantai Yang sedang bermain bola Melihat ada lengan Keluar dari pasir Dua orang itu Lalu memanggil bantuan Dan setelah digali Benar Itu adalah tubuh Ashley Yang terkubur pasir Dan sudah tidak Bernyawa lagi Eh tapi aku jadi sadar Ternyata kayak Lubang di pasir itu Bisa bahaya banget ya Karena kayak Kalau Kamalian gak bisa keluar Bener-bener bisa ketutup Apalagi kalau misalkan Air ombaknya itu Sampai ke lubang itu gitu Kayak bener-bener bisa Oh God Serem banget Next ada kasusnya Tito Morales Tito atau Bebo Morales Ini adalah seorang pria Berusia 20 tahun Yang bekerja sebagai Tattoo Artist Suatu hari Tito ini lagi Mengunjungi pacarnya Joanna Sanchez Yang tinggal di sebuah Apartemen bernama Adams Homes Di Bronx New York City Amerika Serikat Tito ini masuk ke lift Pada hari Minggu Sekitar pukul 4 pagi Menurut keterangan Joanna Tito yang pada saat itu Sendirian Tiba-tiba liftnya itu Rusak dan berhenti Di tengah lantai 13 dan 14 Karena gak mau Stuck di dalam lift Lama-lama Tito akhirnya Mencari jalan keluar Dengan memanjat lift Dan mencoba membuka Pintu atasnya Pas Tito lagi Mencoba untuk Membuka pintu lift Tiba-tiba aja Liftnya jalan naik lagi Tito yang panik Lalu loncat Ke arah lift sebelahnya Namun sayang Pijakan kakinya Kurang tepat Sehingga tubuhnya Tergencat di antara Lift dan dinding Coba lihat Ilustrasinya Rusakan Habis itu dia Buka atasnya Ya naik Aduh 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 Terjadi guys Kayak in real life Terjadi Aduh Semoga Tito Aduh Tito Aduh 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 Final destination Serem banget Next Next ada kasusnya Paul Inman Paul Inman adalah Seorang pria Berusia 30 tahun Asal Howard Yang memiliki Kebiasaan Minum air Dan soda 3 liter per hari Tapi sepertinya minuman-minuman manis dan soda yang dikonsumsinya itu udah melewati batas normal Gak cuman itu, Paul ini diketahui mengalami obesitas, adiksi rokok, hingga 20 batang per jam, dan mengidap skizofrenia Suatu hari, perawat yang biasa mengurus Paul ini menemukan dia udah tidak bergerak nih Dan dia tidak kunjung bangun dari tidurnya Dan setelah dicek, ternyata Paul sudah tidak bernyawa lagi Dari hasil otopsi, tim medis menemukan bahwa paru-paru Paul sudah sangat membengkak Dan dia mengalami pulmonary edema yang menyebabkan dia jadi susah nafas Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dr. Dominic Bell, asisten deputi yang memeriksa kematian Paul Penyebab kematiannya adalah kebiasaan minum soda yang berlebihan I've said the cause of it was he drank excessively He has done it since he was 10 We used to say he had a self-destruct button Kata ibunya Paul Dia sudah melakukannya sejak dia berusia 10 tahun Dan kami selalu mengatakan bahwa dia tuh memiliki tombol untuk merusak dirinya sendiri Tidaknya apa yang terjadi sama Paul Inman ini bisa jadi contoh untuk kita juga Agak tidak terlalu konsumsi banyak minuman yang manis-manis dan bersoda Apalagi setiap hari Sebab minuman soda itu sangat berbahaya guys Bisa merusak pankreas kalian Kalau misalkan terlalu banyak Kesehatan ginjal Tubuh kalian gigi kalian So always always be mindful ketika kalian mengonsumsi sesuatu Next Oke guys dan kasus yang terakhir adalah kasusnya Gary Anderson Gary Anderson adalah seorang pekerja bangunan berusia 58 tahun yang dikenal cukup religius Pada suatu Senin pagi di Jersey City Gary ini datang ke proyek perusahaannya untuk bekerja seperti biasa Sekitar jam 9 pagi dia tuh memarkir mobilnya di area gedung yang sedang dibangun Ada yang bilang dia keluar mobil tuh udah dalam keadaan dia memakai helm Tapi ada juga yang bilang bahwa Gary itu belum sempat nih menggunakan safety helmetnya Semua berjalan baik-baik saja dan normal-normal aja Sampai gak lama setelah Gary jalan meninggalkan mobil Pekerja lain yang sedang berdiri di pinggir gedung secara tidak sengaja menjatuhkan gulungan meteran dari kantongnya Meteran itu jatuh dari ketinggian 400 kaki dan langsung menimpa kepala atau ubun-ubunnya Gary Dan kalian tau kan kayak di ujungnya tuh biasanya ada kaitan besi Nah besi kecil itu menancap di kepalanya Gary Gary pun langsung jatuh tak sadarkan diri dan segera dibawa ke Jersey City Medical Center Sayangin nyawanya Gary tidak bisa tertolong dan dia dinyatakan meninggal dunia di Jersey City Medical Center sekitar pukul 10 pagi Menurut keterangat saksi sebelum tertimpa meteran Gary tuh sedang bicara dan ceritanya terhenti di kalimat God is good Tuhan itu baik Dari 400 meter benda dengan berat segitu aja mungkin kayak powernya udah kayak peluru kali ya Peluru segini gitu kayak Astaga Tapi bisa banget kalimat terakhirnya adalah God is good Tuhan itu baik Kayak mungkin udah rencana Tuhan gitu untuk memanggil dia pada saat itu My God Anyways gimana menurut kalian video kali ini? Mana kasus yang paling bikin kalian kayak Dan mana kasus yang kayak Oh kalau yang ini tuh banyak sih sebenarnya terjadi Itu coba komen di bawah Dan apakah ada kasus-kasus lainnya yang mustinya masuk ke video ini? Bisa diceritain di bawah And this kind of video menurut aku jauh lebih menyeramkan daripada hantu Karena ini adalah sesuatu yang bener-bener kita tidak bisa prediksi sebagai manusia dan bisa terjadi sama siapapun Dan materi-materi seperti ini kayak bisa mengingatkan kita bahwa Tomorrow is a mystery Kita gak tau sampai kapan juga kita hidup Jadi cobalah untuk menjadi versi terbaik kalian setiap hari Menjadilah orang yang baik Berdoa lah sama Tuhan Berbagilah Peluklah orang-orang yang kalian sayang Ah udah jadi mellow Anyways, komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya But until then I hope that you guys enjoyed this video Kalau misalkan kalian suka video, klik like, follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nasi jajajajan subscribe ke channel ini juga Nyalain notification ya Biar kalian tau kalau misalkan aku upload video baru Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi Bye-bye Kita sudah sampai hampir Kita sudah hampa Kita akan mulai video ini dengan kasus Setelah diusut Setelah diusut Setelah diusut, rupanya Petugas menemukan kepenyebab Astagfirullahaladzim Bisa Atau kecanduan minuman berahok Hahaha Sampai jumpa Kirit